Nah jadi suaranya seperti itu teman-teman timbul suara kasar langsung saja kita proses pembongkaran sayapnya kita lepaskan kemudian kenal pot kita lepaskan menggunakan kunci 12 kemudian kita sediakan wadah kita keluarkan dulu untuk air radiatornya tutupnya kita buka supaya airnya mengalir Kemudian pertama-tama selang radiator kita lepaskan dulu klemannya menggunakan obeng plus kopusi kemudian soket ECT kita lepaskan kemudian selang yang ke tangki cadangan kita lepaskan soket kipas radiator kita lepaskan kemudian ada baut 10 2 biji kita lepaskan di sebelah kiri kemudian karetnya kita lepaskan seperti ini kita angkat saja kita pisahkan ya Nah kemudian tinggal kita lepas di bagian water pump menggunakan kunci 8 cukup 3 biji saja kemudian untuk kabel kopling kita lepaskan menggunakan kunci 12 Nah kemudian tinggal kita congkel saja ya congkel di antara sela-selanya kemudian untuk selang hawa kita lepaskan dulu yang ke filter udara Nah oke setelah kita congkel sudah terlepas seperti ini ya Nah kemudian tinggal kita lepas di bagian gigi sintrik Nah dan untuk proses pemungkaran gigi sintrik saya suka topkan terlebih dahulu seperti ini Untuk proses pemungkaran sih bebas ya gak top juga gak apa-apa kalau misalkan posisi overlap nanti balik ya jepret Jadi mendingan ditopin saja setelah terlepas kemudian kita putar penekan tensionernya ke sebelah kanan ya kita kendorkan Jadi harus di kendorkan dulu supaya lebih mudah saat proses pelepasan di bagian gigi sintriknya menggunakan obeng min kecil ya teman-teman Nah gigi sintrik pun sudah bisa kita lepaskan Nah kemudian setelah ini kita lepaskan bagian noken as ya noken as kita lepaskan dulu di bagian baudnya ya Nah itu ada dekompresi kita lepaskan Nah baud 8 2 biji nah disini Nah kemudian tarik saja kemudian noken asnya tarik menggunakan baudnya seperti ini posisi bebas ya Sedang bebas noken asnya kalau posisi overlap gak biris gak bisa Kemudian tinggal kita lepas bagian kopnya menggunakan kunci 8 ring pas Soalnya kalau pakai kunci sok gak bakalan bisa ya teman-teman karena sempit untuk motor fixen beda dengan Jupiter MX Nah kita lepaskan untuk soket O2 ya Nah soket O2 nya kita lepaskan dulu baru bisa kita buka Seperti ini kemudian baud di mesin kita lepas menggunakan kunci 14 ya Kemudian yang di bagian head Kemudian selang radiator yang sebelah kanan ini kita lepaskan juga Supaya mudah saat bongkarnya karena mau kita todong ya Bisa juga mesinnya diayun ke depan ya Jadi kita buka baud mesinnya bisa dikedepanin bisa juga ditodong seperti ini Kemudian untuk manipul kita lepaskan menggunakan kunci 8 Kemudian baud mesin di bagian head kita lepas menggunakan kunci 12 Tapi kunci 12 nya juga harus yang pendek Kalau yang panjang mentok ya gak bisa bukanya Kemudian yang di sebelah kiri baud L5 ya kita lepaskan yang 2 biji Nah caranya seperti ini untuk pengambilan baudnya Kita ambil yang belakang dulu Kalau baud yang depan gak bisa diambil teman-teman Karena mentok ke rangka ya ke atas Jadi nanti kita angkatnya bersamaan Nah angkat seperti ini tahan di atas seperti ini Kemudian kita congkel Ya congkel dulu nih Nah saya ambil obeng dulu Nah congkel sambil ditahan baudnya seperti ini Nah jadi udah bisa terlepas ya Agak sedikit kerepotan juga sih Tapi mau gimana lagi ya Supaya lebih cepat pekerjaannya ya seperti ini Kalau dikerjakan berdua pasti lebih mudah Ini saya sendirian ya teman-teman Nah tinggal kita tarik saja Nah sebentar lagi terlepas Nah udah terlepas ya teman-teman Kemudian tinggal kita lepas Tension air Kemudian blok piston kita lepaskan Nah ini untuk blok pistonnya baru ya teman-teman Baru tapi pistonnya udah baret Kita lepas nih bagian speednya Kemudian pen piston kita lepaskan Kita cek Nah disini bisa kita lihat sendiri Pistonnya udah baret-baret ya Ini bloknya baru Ya Nah Kemudian di bagian bloknya itu gak baret ya Masih bagus tuh Gak ada cacat di bagian bloknya Nah jadi kita ganti piston saja Tapi gak asal ganti piston Jadi kita poles ulang ke tukang bubut ya Supaya tidak ceket lagi ya Tidak macet Nah ini kan akibat macet ya Terlalu span Jadinya harus agak longgar sedikit seperti ini ya Nah Jadi ini udah saya quarter Bukan quarter Saya poles tuh Lihat Masih mulus ya Untuk bloknya Ini bloknya yang ada linernya ya teman-teman Bukan blok di hasil Kemudian bagian klep Ini kan baru bongkar ya Jadi Gak perlu disekir lagi Tinggal kita cek aja Kalau misalkan bocor Ya kita bongkar Kalau enggak ya Kita pasang ulang Cuman bersihkan saja bagian kerak-keraknya Nah udah bagus ya teman-teman Rocker arm Kita cek juga Semuanya kita cek ya Barangkali ada yang aus Bagian rocker arm ini masih bagus Untuk naik turunnya Enggak ada Kalau ke kiri-kanan itu Enggak apa-apa Goyang kiri-kanan ya Aman Cuman di bagian okenasnya ini Nah disini Sudah aus ya Jadi kita ganti saja Untuk bagian okenasnya Kemudian di bagian rantai ketengnya Juga nanti Kita ganti Untuk setang piston Masih bagus Kemudian tinggal kita pasangkan Bagian pistonnya ya Kita kasih pelumasan Nah dan di bagian titik ini Kita hadapkan ke depan Dan untuk pemasangan ring piston Saya silang Pokoknya jangan sampai sejajar Untuk pemasangan Di bagian ring pistonnya Kita kasih kain Untuk pemasangan bagian sepi Supaya apa Supaya nanti Kalau loncat itu Enggak ke bawah mesin ya Jadi aman Nah udah terpasang Kita gunakan Obeng setting Kemudian paking kita pasangkan Pasang dulu Dua buah Boss center Ataupun pin dowel namanya ya Jangan sampai tak terpasang ya Karena itu sangat penting sekali Kembali teman-teman Untuk bossnya itu Kalau misalkan gak dipasang Bossnya nanti Blok piston bisa bergeser Alhasil piston bakalan miring Nantinya si piston bakalan Baren sebelah ya Kemudian pasang paking kertasnya Kemudian baru kita kasih oli Di bagian ring pistonnya Kita sesuaikan lagi Ring pistonnya yang udah kita sesuaikan Jangan sampai bergeser Kemudian tinggal kita pasang Di bagian blok pistonnya Seperti ini Nah posisikan seperti ini dulu ya Nah kemudian tinggal kita Masukkan bagian rantai ketengnya dulu Nah setelah masuk rantai ketengnya Baru kita proses Penekanan Ataupun pemasangan Nah tensionernya Kita tundukkan dulu Seperti ini Kemudian sambil dilihat Sama boss-bossnya Itu harus pas Kalau udah pas Tinggal kita tekan saja Nah ini pun sudah Pas ya teman-teman Kemudian tinggal kita putar-putar Rantai ketengnya Pistonnya ke TMA Ke TMB Kemudian langsung topkan Juga bisa Pasang bagian lidah Tensioner Kemudian tinggal kita pasang Dua buah boss center Bagian atas Kemudian packing ya Packing Sengnya Nah kemudian ada yang bertanya Cara pemasangan packingnya Pakai lem atau enggak Jadi kita harus lihat dulu Kalau misalkan Bloknya Rata Tidak Kropos Enggak perlu pakai lem Karena di bagian Packingnya itu Sudah ada lem Ya itu namanya Lem cat Kalau misalkan Permukaannya Sudah enggak rata Ada kropos Boleh pakai lem Tapi tipis-tipis saja Supaya tidak menyumbat Di bagian water jacket Ataupun jalur oli Nah disini Untuk Kondisinya kan Masih bagus Jadi saya pakai Packingnya Ini pakai merek TGP Bukan yang original Karena merek TGP Juga bagus Pokoknya banyak Packing-packing yang bagus Bisa dari Puboru Ataupun yang lainnya Tapi yang original Lebih baik Kemudian saat proses Pemasangan bagian blockhead Kita pasangkan dulu Baudnya yang bagian depan Kemudian ada ring tembaga Nah contohnya seperti ini ya Seperti di video Nah jadi kita tahan dulu Baudnya Kemudian tinggal kita Masukkan rantai ketengnya dulu Setelah masuk rantai keteng Baru tinggal kita Proses pengepasan Si blockhead Ke bagian rangka Kemudian ke bagian Boss Pindowolnya itu sendiri ya Nah setelah pas Tinggal kita tekan saja Ke bawah Nah setelah Pas Ataupun masuk Baru tinggal kita Tekan Baudnya Sampai masuk ke bawah Kemudian yang sebelah kiri Yang baud L Kita pasangkan juga Kemudian tinggal kita pasang Yang baud belakang Kalau baud belakang Kalau kita tarik ke atas Itu tidak mentok Ke bagian rangka Jadi aman Tinggal kita pasangkan saja Kemudian kita kencangkan Secara merata dulu Kemudian saya torsi Di angka 25 Nm Supaya permukaan Ataupun Baud-baudnya itu rata Jadi tidak membuat Bocor Nanti ya Kalau kendor sebelah Kalau kurang rata Nanti rawan bocor Ataupun Kalau terlalu kekencangan Si bagian blockhead Bisa retak Di bagian water jacketnya Jadi Sesuaikan dengan peeling saja Kalau menggunakan manual Nah kemudian Tinggal kita kencangkan Yang sebelah kiri ya Baud L6 Kita kencangkan Secukupnya saja Nah disini Untuk rantai ketengnya Nanti kita ganti Kita pasang Knock and ice yang baru ya Kita kasih oli Dulu di bagian Bearing dalam Di bagian bearing luar Juga kita kasih oli Kemudian Pasang Rocker armnya dulu Dan untuk rocker arm Masih bagus Masih bisa Digunakan Pokoknya masih Bagus saja ya Kemudian Yang in Juga kita pasangkan Untuk pennya Itu bisa dibolak-balik ya Karena sama saja Yang berbeda itu Rocker armnya saja Kemudian Tinggal kita pasang Plat penahan Knock and ice Dan pen Rocker arm Kencangkan Langsung menggunakan Kunci 8 Dan secukupnya saja Nah kemudian Disini saya proses Pembongkaran Bagian block magnet ya Untuk mengganti Rantai keteng Karena rantai ketengnya Udah kendor Dan Di bagian Penekan Tensionernya Itu udah diganjel Baut Nah kemudian Perhatikan disini Ada ring ya Di bagian gigi Stutter Jadi Kita pasangkan dulu Kemudian Bongkar Untuk saat Proses Pembongkaran magnet Tidak tervideo Ya teman-teman Nah kemudian Tinggal kita lepaskan Rantai ketengnya Kemudian Kita bersihkan dulu Di bagian Blok bawah Karena tadi Hitam banget Pasang Rantai keteng Yang baru Nah cara Pemasangannya Diulur saja Dari atas Ke bawah Tinggal Kita pasangkan Seperti ini Kemudian Untuk cari Pengetopan Gampang banget Teman-teman Tinggal Lepaskan ya Sepi magnet Ke titik Mati atas Kalau misalkan Keras Susah Muterinya Pakai magnetnya Aja Tapi hati-hati Pelor Starternya Jangan sampai jatuh Jadi pelan-pelan Aja Nah jadi Kita hadapkan Si bagian Sepi Magnet Ke atas Ini udah TMA Kalau Teman-teman Ragu Tinggal Dicolok aja Dari lubang busi Menggunakan Obeng Min Nah kemudian Kita pasang Gigi sintrik Bagian atas Garisnya Harus Sejajar Dengan Garis Yang ada Di bagian Blockhead Kemudian Pas-paskan Dekompresinya Pasangkan juga ya Supaya Tidak keras Saat Diengkol Ataupun Di starter Tidak kuat Jadi Wajib Dipasang Untuk motor Standar Supaya Starter Kuat Dan Diengkol Tidak keras Kemudian Sebelum Pengencangan Baut Gigi sintrik Kita pasangkan Dulu Penekan Tensionernya Pasang Paking Kemudian Pasang Kleman Untuk Kabel Cobbling Kemudian Bautnya Baut 8 Kita Kencangkan Menggunakan Kunci Sok Yang Kecil Pake Kunci Ring Pas Juga Bisa Kemudian Sediakan Obeng Min Kecil Kita Putar Kesebelah Kiri Supaya Bisa Menekan Otomatis Rantai Keteng Sudah Kencang Setelah Kencang Baru Kita Kencangkan Di bagian Bautnya Secukupnya Saja Kemudian Di bagian ADS Harus Lancar Seperti Jangan Sampai Serat Kemudian Tinggal Kita Pasang Gigi Starter Yang Kecil Ada Ring Di bagian Luar Kita Pasang Pen Kemudian Ring Besar Di bagian Kruk As Kemudian Lahar Bambu Kemudian Magnet Dan Gigi Besarnya Kita Pasangkan Pelor Jangan Sampai Hilang Kemudian Tinggal Kita Paskan Saja Sesuai Dengan Top Tinggal Kita Pasang Ring Dan Mur Nah Dan Untuk Membuka Magnet Itu Menggunakan Tracker Nomor Sembilan Kita Kencangkan Secukupnya Saja Kita Perhatikan Dua Buah Pindowel Kemudian Pakingnya Udah Ada Di bagian Bug Magnet Sebelah Kiri Tinggal Kita Pasang Saja Kemudian Pasang Baut Baut Semuanya Kemudian Setelah Ini Pasang Bagian Water Pump Kemudian Di bagian Baut Untuk Blok Mesin Pembuangan Radiator Kita Pasangkan Lagi Manipul Kita Kencangkan Lagi Baut Head Kita Pasangkan Lagi Untuk Pemasangan Water Pump Rotor Harus Pas Dengan Baut Di bagian Gigi Sintrik Untuk Coak Di bagian Water Pump Yang Bawah Untuk Jalur Water Jacket Ada O-ring Jangan Sampai Lupa Supaya Tidak Ada Kebocoran Kemudian Setel Clap In Di 0,08 Kemudian Yang X Bisa 0,10 Ataupun 0,11 0,12 Pasang Sensor O2 Kemudian ECT Kemudian Kop Busi Kita Pasangkan Kemudian Tinggal Kita Hidupkan Dulu Motornya Dengan Seperti Ini Jangan Dulu Dipasang Untuk Kop Kita Cek Dulu Kita Lihat Olinya Sambil Kita Kencangkan Baut Pembuangan Radiator Oli Sudah Naik Dan Suara Sudah Halus Setelah Saya Pasang Di Bagian Radiator Kemudian Air Radiator Sudah Saya Isi Bau Di Bagian Head Sudah Saya Kecangkan Kemudian Tinggal Coba Belayar Belayar Seperti Ini Nah Dan Motor Pun Sudah Tidak Kasar Tidak Kasar Kemudian Tinggal Kita Cek Lagi Jalur Olinya Untuk Memastikan Kita Buka Saja Di Bagian Sini Bagian Sini Kita Buka Menggunakan Kunci T8 Jangan Terlalu Lama Karena Itu Terus Mengalir Cukup Sedikit Aja Nah Setelah Itu Air Radiator Kita Isi Lagi Air Radiator Kita Isi Nah Pokoknya Setelah Ini Teman Teman Pikirkan Dulu Jadi Sebelum Menghidupkan Pikirkan Dulu Apa Yang Belum Dikencangkan Kalau Misalkan Sudah Pasti Semuanya Sudah Kencang Tidak Ada Yang Ketinggalan Tinggal Dihidupkan Saja Motornya Air Radiator Sudah Bagus Ada Semuran Berarti Paking Normal Tidak Ada Kendala Bocor Kompresi Jadi Begitulah Teman Teman Untuk Tutorial Mengatasi Motor Fixen Suara Kasar Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat